Intro Halo guys Kembali lagi dicampur film bersama saya Cipto Haryono Si tukang baso yang beralih profesi jadi tukang review film Dan kali ini saya sudah merangkum sebuah film yang datang dari Thailand berjudul Hunger tahun 2023 Dimana di film ini menceritakan tentang seorang koki berbakat yang berasal dari warung pinggir jalan Tepatnya koki kaki lima Dimana koki kaki lima ini mencoba mengadu nasib setelah mendapatkan undangan untuk belajar di sebuah restoran Dari seorang koki profesional yang terkenal kejam Namun perjalanan karirnya tidaklah mudah Karena dia harus bersaing dengan koki tersebut yang sudah sangat diakui dengan segala prestasi dan kemampuannya Yowes tanpa memperbanyangmu kodimah Sebelum kita mulai silahkan siapkan dulu cemilannya Jangan lupa juga dengan ngumbenya Arap kopi opo teh opo susu gandul sakkar muges Kalau sudah posisikan rebahan kalian sepepe mungkin langsung saja kita ke alur filmnya Dan ini dia Hunger Film dibuka dengan seorang chef yang bernama Paul Dari sebuah restoran yang bernama Hunger Ia dan timnya sedang berada di sebuah tempat untuk memasak atau melayani para pelanggannya dengan masakannya yang sangat mewah Dimana masakan Paul ini agak sedikit berbeda dari masakan restoran pada umumnya Bisa dibilang unik atau malah kadang mengenekkan Seperti menu yang ia hidangkan kali ini Paul membuat sebuah hidangan bertemakan seafood dengan saus cocolnya yang seperti lumpur opo pasir monolak ya sembula Yang jelas walaupun mengenekkan orang-orang kaya ini tetap menikmati semua hidangan yang Paul buat Beralih di tempat lain di sebuah rumah makan pinggir jalan yang cukup ramai pengunjung Karena masakan koki di rumah makan ini sangat wena Dan koki yang membuat makanan wena ini bernama Aoi Atau dalam pengucapan bahasa Thailandnya itu Lai Dan disaat Aoi sedang sibuk-sibuknya Tiba-tiba ada seorang pelanggan yang baru saja mencicipi sesendok masakan Aoi Tanpa ragu langsung memberikan kartu tanda pengenalnya Yang ternyata pemuda yang bernama Ton ini ingin mengajak Aoi untuk menjadi koki di restorannya Yang dimana restoran tempat ia bekerja adalah Hunger Untuk diketahui dulu Aoi ini adalah anak pertama dari dua bersaudara Dan dia terpaksa meneruskan usaha warung makan milik ayahnya Karena ayahnya yang sudah tua dan juga lemah Dimana ketika teman-temannya sibuk cari relasi kesana kemari Aoi harus memikirkan bagaimana caranya usaha warung makan keluarganya tetap berjalan Agar mereka bisa meneruskan hidup Dan adiknya tidak sampai putus sekolah Malam harinya Aoi mencoba mencari tahu tentang apa itu restoran Hunger Dan siapa Chef Paul yang terkenal dengan julukan si dewanya masakan mewah Setelah scroll kesana kemari ternyata Aoi sangat tertarik dengan restoran Hunger Apalagi setelah melihat profil Chef Paul yang sangat terkenal itu Aoi pun jadi kepikiran dan juga ingin menjadi istimewa seperti Chef Paul Hunger Penah Kesokan harinya setelah dijemput oleh Ton Aoi pun datang ke restoran Hunger dengan penuh semangat Bahkan dengan noraknya Aoi mengagumi semua peralatan dapur yang terlihat amat mewah Ya maklum soalnya Aoi selama ini cuma pakai peralatan masakan yang murah Tidak lama kemudian datanglah Chef Paul Si dewanya masakan mewah untuk menguji Aoi Yang ternyata Aoi dibawa kesana untuk melakukan tes kemampuan Memasak dengan satu kandidat lainnya yang seorang lulusan kuliner Dan barang siapa yang memenangkan tes ini Maka ia akan diangkat menjadi tim Chef Paul atau Koki di restoran Hunger Mereka pun diminta untuk membuat satu masakan yang cukup sederhana untuk tes mereka Yakni nasi goreng Dan setelah nasi goreng mereka selesai tanpa perlu mencicipi sedikit pun Ternyata Chef Paul malah meluluskan Aoi untuk menjadi timnya Alasannya sederhana Soalnya Aoi mampu memainkan api dengan benar dan juga ia punya kualitas Karena tahu kalau nasi goreng akan lebih enak menggunakan nasi sisa Tidak seperti si lulusan kuliner ini Sudah salah Belaku Malah ngotot Setelah diterima Aoi pun diminta untuk menunjukkan skill memainkan apinya untuk tes selanjutnya Dimana Aoi diminta untuk memasak sebuah daging Wahyu A5 dengan sempurna Tidak mentah dan tidak terlalu matang Namun karena Aoi belum pernah memasak makanan mewah Ia pun sangat kesulitan untuk memenuhi permintaan Chef Paul Yang jangankan memasak Ngiris daging Wahyu A5 pun Aoi gak bisa Dan walaupun Aoi sangat merasa terhina tertindas oleh Chef Paul Yang sangat temperamental Nyatanya Aoi tidak menyerah dan terus mencoba memasak daging Wahyu A5 sampai pagi hari Bahkan sampai seluruh tangannya melepuh akibat kecepretan minyak berjam-jam Namun setelah usaha dan kerja kerasnya semalaman Akhirnya Aoi pun bisa memasak daging Wahyu sesuai spesifikasi yang Chef Paul inginkan Beberapa hari kemudian tim Hangar lantas mendapatkan undangan untuk menghidangkan makanan bagi Sultan-Sultan dari berbagai kalangan Di sana Aoi pun memulai debutnya sebagai koki spesialis bakar-membakar Dengan latihan yang sudah ia lakukan beberapa hari Aoi pun memasak daging Wahyu dengan skill permainan apinya Yang walaupun sedikit nervous Debut Aoi nyatanya mampu membuat semua orang terkesan Bahkan saking jagonya Aoi dalam memainkan api Ada salah satu investor di bidang resto yang bernama Pak Tos tertarik kepadanya Yang ternyata investor ini sebelumnya sudah beberapa kali ingin mensponsori Chef Paul dengan berbagai macam cara Namun entah kenapa Chef Paul selalu menolaknya Setelah Aoi mendemonstrasikan keahliannya Tibalah saatnya Chef Paul mengambil alih hidangan untuk para Sultan Dimana Chef Paul lagi-lagi membuat hidangan yang sangat unik Dengan menggunakan daging Wahyu Alima Chef Paul menggulung-gulung daging itu hingga menyerupai gorengan risol Dengan sedikit diiris-iris dan ditambahkan saus merah menyerupai darah Yang sangat mengenekkan Nyatanya para Sultan-Sultan itu sangat menikmati hidangan tersebut Setelah beberapa minggu bolak-balik bekerja di hanggar Aoi nampaknya agak sedikit memperdulikan kualitas makanan di warungnya Begitu juga dengan yang mereka makan Seperti bubur yang sedang dimakan oleh sahabatnya yang bernama Aoi Melihat tampilan bubur itu Aoi jadi merasa menek sendiri Ya wajar sih soalnya udah ngerasain gimana bentuknya makanan higienis Keesokan harinya Aoi lantas pergi ke tempat para nelayan untuk memilah dan memilih bahan makanan untuk restoran mereka Kegiatan itu dilakukan Ton hampir setiap minggu Selain karena mereka mengutamakan kualitas bahan makanan yang masih fresh Ternyata Chef Paul lah pencetus ide untuk memilah dan memilih langsung dari para nelayan disana Ya walaupun Chef Paul terlihat sangat temperamental dan kejam Nyatanya Chef Paul ingin para nelayan disana menjadi makmur Karena Chef Paul sendiri akan membayar para nelayan dengan harga yang sangat mahal Jika mereka bisa memberikan kualitas seafood yang terbaik Setelah kembali dari laut Aoi dan yang lainnya lantas mengolah semua bahan yang mereka dapatkan Namun disaat semua orang sedang sibuk dengan job desknya masing-masing Aoi malah tidak diberikan kerjaan apa-apa Dimana hal tersebut membuat Aoi agak berisik kepada Chef Paul Yang akhirnya Chef Paul pun jadi geram dan lantas meminta Aoi untuk mengiris sebuah kual dengan tempo yang sangat cepat Namun alhasil ternyata Aoi bahkan tidak bisa melakukan apapun selain memasak alias permain api Setelah mengetahui kalau ia tidak bisa melakukan apa-apa selain memasak Aoi pun setiap hari berlatih dengan Tony di rumahnya agar tidak dimarahi lagi oleh Chef Paul Tony pun dengan sukarela mengajarkan apa yang ia tahu menjadi koki dan bagaimana caranya mengolah bahan Begitu juga dengan Ton Karena ia tidak mahir memasak dan memainkan api Ton juga meminta Aoi untuk mengajarinya Namun setelah capek memasak dan berkeringat Mereka pun melakukan Ya gitulah Paham pokoknya Kesokan harinya di Hangar Chef Paul lantas datang ke dapur dengan marah-marah seperti biasanya Namun kali ini ia benar-benar marah semarah marahnya Karena ia mendapati kalau ada di antara mereka yang telah mencuri bahan makanan di restoran Mereka pun diminta untuk mengaku di tempat jika tidak ingin dilaporkan ke polisi Dan karena tidak ingin berurusan dengan hukum Orang yang mencuri bahan makanan itu pun akhirnya mengaku Namun bukan merasa bersalah Ia malah mengatakan kalau seharusnya mereka berhak untuk mencicipi apa yang telah mereka hidangkan selama ini Karena nyatanya walaupun mereka sudah bertahun-tahun bekerja di sana Mereka sama sekali tak pernah mencicipi makanan mewah yang mereka buat sendiri Dan karena pencurian itu tidak bisa ditoleransi Chef Paul pun langsung memecat staff tersebut dengan tidak hormat Beberapa hari kemudian tim Chef Paul pergi ke sebuah rumah untuk memenuhi permintaan pelanggannya Dimana pelanggan kali ini datang dari sebuah keluarga kecil yang memesan untuk dihidangkan makanan mewah oleh Chef Paul Ayu pun ditunjuk untuk memimpin menu kali ini Namun di tengah-tengah menu tiba-tiba Chef Paul marah-marah dan meminta sup yang sudah dibuat untuk dibuang Entah apa alasannya Namun Chef Paul akhirnya membuat sup baru dengan bahan seadanya untuk menggantikan sup yang dibuang tadi Setelah kembalinya ke resto, Chef Paul lantas memerahi Ton Karena telah membuat sup yang bisa membuat anak dari keluarga tadi terbunuh Karena ternyata di dalam sup itu ada sebuah udang yang dimana anak keluarga tadi sangat alergi dengan udang Namun Ton mengelak telah memberikan udang ke dalam sup karena sup itu bukan dia yang membuat Melainkan wakil Chef Paul sendiri yakni Chef Dang Ternyata alasan Chef Dang melakukan hal tersebut karena ia cemburu dengan Aoi yang baru saja masuk tapi sudah dipercaya untuk memimpin menu Dan karena kesalahan ini sangat fatal sampai mengancam nyawa Chef Paul pun benar-benar murka bukan main Namun naas Chef Dang yang sudah panik lantas menusuk Chef Paul tepat di bagian perutnya Beberapa hari kemudian Aoi pun memutuskan untuk menjenguk Chef Paul karena Chef Paul sendiri ternyata tidak mempunyai dulur Ia membawa makanan mitiau yang ia masak sendiri karena Chef Paul tidak mau makanan dari rumah sakit Dan di sela-sela pembicaraan mereka Aoi lantas bertanya alasan Chef Paul atau motivasinya selama ini kenapa ia memutuskan untuk menjadi seorang Chef yang sangat hebat Ternyata alasan Chef Paul adalah karena dahulu saat ia masih kecil ia mendapatkan pengalaman yang sangat memilukan Dimana saat itu keluarganya yang miskin adalah seorang pembantu di sebuah keluarga konglomerat Saat itu ia setiap hari melihat anak majikannya selalu memakan makanan yang terlihat mewah dan mahal yaitu sebuah endok kaviar Dan karena saking penasarannya Chef Paul dengan kepiesih rosonendok kaviariku Chef Paul lantas nekat untuk mencurinya sedikit untuk sekedar merasakannya Namun naas perbuatannya itu diketahui oleh anak majikannya dan malah menjatuhkan semua kaviar tersebut Sambil membersihkan endok kaviar yang tumpah, Chef Paul lantas mencicip sedikit untuk menghilangkan rasa penasarannya Dan yang mengejutkannya, ternyata kaviar itu rasanya gak enak sama sekali untuk dimakan Dari rasa kaviar tersebut, Chef Paul menyadari Kalau orang kaya tidak peduli tentang rasa makanan Yang mereka pedulikan hanyalah seberapa mahal makanan itu Untuk menunjukkan gaya hidup mereka dan juga seberapa kaya mereka Maka sejak saat itulah Chef Paul memutuskan untuk menjadi koki yang sangat hebat Untuk membuat semua orang kaya lapar akan dirinya Akan kualitas makanan yang ia buat sebagai bentuk balas dendamnya Singkat cerita beberapa bulan kemudian setelah Chef Paul kembali sehat Mereka pun kembali memenuhi permintaan orang-orang kaya untuk memasak makanan yang mereka mau Namun kali ini permintaan mereka agak sedikit berbeda dari yang lain Dimana tim Chef Paul diminta untuk memasak hewan buruan langsung dari hutan Aoi dan Ton pun ikut masuk ke dalam hutan mengikuti para pemburu itu Namun tidak disangka ternyata hewan yang akan mereka masak adalah burung rangkok yang dilindungi Setelah mengetahui tindakan berburu ilegal itu Ton pun memutuskan untuk meninggalkan Chef Paul dan resign dari hunger Begitu juga dengan Aoi Ia yang tidak bisa habis pikir kenapa Chef Paul tidak peduli dengan hewan yang dilindungi oleh undang-undang pun lantas meminta penjelasannya Namun ternyata Chef Paul sendiri bodo amat dengan undang-undang Yang ia pedulikan hanyalah permintaan orang kaya yang harus dipenuhi untuk memenuhi rasa lapar mereka Setelah resign dari hunger Aoi yang teringat dengan investor waktu lalu si Pak Tos Lantas menyambanginya untuk meminta bantuannya agar ia mau berinvestasi kepadanya Semua itu dilakukan Aoi bukan semata-mata karena ia ingin menjadi koki hebat Melainkan karena Aoi sendiri sangat membutuhkan uang untuk biaya operasi ayahnya yang saat itu sedang berada di rumah sakit Dan tidak perlu waktu lama Pak Tos pun berinvestasi pada Aoi untuk menjadikannya koki yang hebat Namun bayang-bayang Chef Paul nyatanya tidak bisa Aoi singkirkan begitu saja Alih-alih ingin menyanyi Chef Paul Aoi malah tanpa disadari mengikuti cara kerjanya Bahkan Aoi jadi sangat temperamental dan sangat memarah persis seperti Chef Paul Hingga beberapa bulan berlalu Akhirnya Aoi pun berhasil memujudkan impiannya menjadi koki yang hebat Namanya kini sangat melambung tinggi Bahkan berbagai media menyandingkan namanya dengan Chef Paul Namun ketenarannya itu ternyata malah menjadi bumerang untuk dirinya sendiri Karena ia jadi sedikit egois dan melupakan keluarganya Bahkan Ton Orang yang telah membantunya selama ini sangat tidak bisa mengenali Aoi sama sekali Karena Aoi yang ia kenal tidak se-egois dan setemperamental itu Setelah menyadari kesalahannya Aoi lantas menghubungi Aoi untuk menanyakan kabar keluarganya di rumah Namun bukan kabar baik yang ia terima Melainkan kabar buruk karena keadaan orang tuanya yang semakin lama semakin sulit Bahkan rumah makan sumber pencarian keluarganya tutup karena tidak ada yang bisa meneruskan Sudah letih dan ingin segera pulang ke rumah Tiba-tiba Chef Paul datang berkunjung ke restorannya untuk menyapa Aoi Aoi yang terkejut pun segera membuatkan makanan untuk Chef Paul cicipi Ternyata Chef Paul datang kesana untuk memberikan selamat kepadanya telah menjadi istimewa seperti yang ia inginkan Namun Chef Paul tidak mengatakan kalau Aoi akan bisa mengalahkannya Chef Paul malah memberikan sedikit wajangan kepada Aoi Karena apa yang ia capai saat ini hanyalah sebuah permulaan dari penderitaan Karena semakin namanya melambung tinggi Maka lambat laun Aoi harus merelakan banyak hal bahkan tidak luput keluarganya sendiri Beberapa hari kemudian Aoi pun mendapatkan undangan dari seorang konglomerat Untuk menghidangkan mereka makanan mewah dari tangannya Namun disana juga ada Chef Paul yang juga diundang untuk memuaskan hasrat lapar mereka para orang-orang kaya Tanpa membuang waktu lama Aoi pun membuat sebuah hidangan yang sangat bikin miler orang-orang kaya yang hadir di tempat itu Bahkan aromanya saja sudah membuat orang-orang kaya di tempat itu seperti terkena sihir Tidak ingin kalah dengan Aoi Chef Paul lantas membuat atraksi yang sangat memukau untuk memuaskan rasa lapar orang-orang kaya dan serakah Dengan seongguk daging sapi yang sangat besar Chef Paul lantas membuat hidangan sapi bakar yang membuat orang-orang kaya disana menjadi sangat liar Taubahnya seperti hewan yang sangat kelaparan Tidak ingin terlalu tertekan dengan hawa keberadaan Chef Paul Aoi lantas kembali membuat hidangan yang bisa membuat semua orang yang ada disana kembali seperti tersihir Dimana Aoi membuat masakan yang sangat istimewa namun dengan bahan yang sangat sederhana Yakni sebuah mitiau Namun mitiau itu diracik dan dimasak oleh Aoi menggunakan cinta Yang dimana cinta itu berasal dari keluarganya Karena Aoi sendiri menyadari seberapa kaya pun orang-orang yang ada disana Pastinya mereka sangat membutuhkan dan merindukan cinta dari masakan orang tuanya Seperti halnya mitiau milik Aoi Yang melambangkan cinta dari keluarganya Namun setelah orang-orang kaya disana tersihir oleh mitiau penuh cinta milik Aoi Nyatanya Chef Paul mampu membalikan pandangan dan perhatian orang-orang kaya itu kepada dirinya Dengan membuat sup andalanya yang sangat istimewa dengan khas harum yang begitu menggoda Orang-orang kaya itu pun bisa dengan mudah melupakan masakan milik Aoi Dengan berpalingnya semua perhatian orang-orang kaya kepadanya Chef Paul lantas memberitahukan fakta kalau Aoi tidak akan bisa mengalahkan dirinya Karena dia menjadi chef bukan dengan cinta tapi dengan motivasi yang lebih kuat Yaitu sebuah dendam yang akan membuat orang-orang kaya selalu lapar akan dirinya Namun ketika acara belum selesai Tiba-tiba ada kepolisian yang datang kesana dan langsung menangkap Chef Paul Ternyata Chef Paul ditangkap karena perbuatannya waktu lalu Ikut membunuh dan memasak burung rangkok yang dilindungi oleh undang-undang Ternyata kejahatan itu bisa terendus oleh polisi Karena Ton diam-diam merekam kejadian saat itu dan memberikannya kepada polisi Dan alasan Ton melakukan itu adalah karena ia sangat mencintai Aoi Dan ingin Aoi bisa menjadi seorang chef yang jauh lebih baik daripada Chef Paul Setelah selesai dengan acaranya Aoi lantas memutuskan untuk kembali kepada orang tuanya Ternyata Aoi menyadari kalau ia tidak bisa menjadi seorang koki yang benar-benar hebat Karena walaupun dia mau, tapi hatinya tidak bisa mengabaikan Kalau jalan kejahatan dan kecurangan harus ia ambil untuk menjadi istimewa Dan setelah ia rasakan menjadi seorang istimewa walaupun hanya sesaat Akhirnya Aoi menyadari yang ia butuhkan hanyalah keluarga yang selalu berada di sisinya Dan juga bisa selalu mensupportnya tanpa harus menjadi istimewa Tamaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.